selamat menikmati sekarang kita diminta untuk menyisipkan tanda nah ini ada tanda besar ya ini tandanya artinya adalah besar disini untuk tanda kecil pada bilangan bulat berikut oke kita langsung lihat untuk soal yang pertama katanya min 3 dengan min 6 kira-kira tanda yang tepat yang mana min 3 dengan min 6 karena dia sama-sama negatif ya disini kan min 3, min 6 sama-sama negatif berarti ingat kalau bilangan bulat negatif angka yang kecil justru dia lebih besar jadi min 3 bukan lebih kecil tapi dia besar dari min 6 kemudian untuk yang kedua nah yang kedua kita lihat dulu bilangannya ini adalah bilangan bulat negatif disini adalah bilangan bulat positif otomatis bilangan bulat negatifnya pasti lebih kecil ya lebih kecil daripada bilangan bulat yang positif kenapa? karena posisi negatif itu ada di sebelah kiri sedangkan posisi yang positifnya ada di sebelah kanan jadi yang min 2 sudah pasti akan kecil dari 4 kemudian untuk yang ketiga min 7 dan min 2 min 7 dengan min 2 sama-sama bilangan bulat negatif ya sahabat ekselen jadi kalian lihat min 7 itu ternyata kalau angkanya kecil berarti dia justru sorry kalau angkanya besar berarti dia justru lebih kecil ya jadi min 7 akan kecil dari min 2 berikutnya min 100 dengan min 300 jawabannya apakah min 100 lebih besar atau lebih kecil dari min 300? ya benar sekali min 100 lebih besar dari min 300 karena sama-sama bilangan bulat negatif oke untuk soalnya nomor 5 min 120 dengan 120 nah ini kan bandingannya adalah bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif sudah pasti bilangan bulat negatif akan lebih kecil dari bilangan bulat positif ya kemudian yang keenam itu adalah bilangan bulat angkanya 500 dan 600 berarti sama-sama bilangan bulat positif ya jadi karena dia sama-sama bilangan bulat positif nah kita sudah langsung bisa mendebak sudah pasti 500 itu akan kecil dari 600 oke untuk soalnya nomor 7 125 dengan min 126 nah ini kan bilangannya bilangan bulat positif ya ini bilangan bulat negatif bilangan bulat positif sudah pasti lebih besar dari bilangan bulatnya negatif kemudian yang nomor 8 sama-sama bilangan bulat negatif ya jadi siapa yang lebih besar atau yang lebih kecil min 111 yang lebih kecil daripada min 110 jadi kalau dia sama-sama negatif yang paling kecil justru terletak pada angka yang besar yaitu 111 karena ada negatif di depannya ya kalau 56 dan min 36 yang sudah bisa nebak ya itu besar ya karena 56 nya adalah bilangan bulat positif sedangkan untuk yang 10 sama-sama negatif disini min 93, min 90 ya nah yang lebih kecil tentu saja min 93 jadi yang angkanya besar kalau tandanya negatif pasti dia akan lebih kecil dibandingkan dengan yang di belakangnya karena dia min 90 ya jadi min 93 akan kecil dari min 90 nah ini kalau seandainya kalian diminta untuk menyisipkan tanda besar dan tanda kecil dari dua buah bilangan bulat baik bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif oke sahabat ekselen semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa nonton video selanjutnya karena kita akan bahas tentang operasi pada bilangan bulat terima kasih telah menonton video selanjutnya selanjutnya